Nama saya Nendian Dita Sukarman, mahasiswi semester 6 dari Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung. Lomba yang pernah saya ikuti yaitu Lomba Efisiensi Energi Schneider tahun 2009 kemarin. Saya bersama teman-teman saya membentuk satu tim yang terdiri dari wanita semuanya, dari Fakultas Teknologi Industri yang sama, semester yang sama. Kita dapat meraih juratiga dan kita sangat bangga, mengapa bangga sekali karena selain bisa mengharumkan nama Fakultas Teknologi Industri ITB itu sendiri, karena saingan kita yang masuk final itu semuanya tim laki-laki, hanya tim kita saja yang perempuan. Jadi itu kita memperoleh keposan yang lebih dari sekedar hanya juara tiga. Dari dulu saya sangat menyukai yang namanya fisika, teknik, energi. Impian saya, saya ingin jadi seorang engineer yang bisa bekerja di industri-industri, khususnya di lapangan. Mitos yang ada di masyarakat itu, orang-orang yang bekerja di industri itu adalah laki-laki. Jadi saya ingin mengutikan kalau perempuan juga bisa kerja di sana. Menurut karena itu, saya memilih Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung untuk mencapai cita-cita saya. Saya mendapatkan lebih dari yang saya bayangkan sebelumnya. Di sini, selain kita mendapatkan ilmu-imu yang berhubungan dengan teknologi, saya juga bisa langsung mempraktekkan ilmu-imu itu lewat praktikum, mengikuti lomba-lomba, magang-magang di lab-lab yang ada di sini. Karena di sini, selain dosen-dosen yang mempunyai kualitas yang bagus, dengan memberikan teori-teori yang bagus, alat-alat praktikumnya juga sangat menunjang untuk kita sebagai mahasiswa untuk dapat lebih mengerti dari teori itu. Jadi, selain tahu teori, kita juga dapat mempraktekan dan membuktikan bahwa teori itu adalah benar. Untuk pertukaran mahasiswa, di sini juga banyak peluang dari FTI itu punya koneksi misalnya ke Jepang sama ke Jerman. Kita banyak bantuan ya, selain dari segi untuk menunjang kuliah, di sini juga menunjang dalam bidang ekonomi, misalnya adanya beasiswa. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Fakultas Teknologi Industri Saat ini terdiri dari tiga program studi untuk sarjananya, yaitu program studi teknik kimia, teknik fisika, dan teknik industri. Untuk program studi teknik kimia, misalkan di sini mahasiswa akan belajar tentang proses industri kimia dan sebagainya, sehingga nantinya diharapkan lulusan dari program studi teknik kimia, mahasiswa bisa mengoperasikan pabrik kimia, bisa merancang pabrik kimia, dan bisa mengevaluasi pabrik-pabrik kimia. Sementara kalau dari teknik fisika ini memang memadukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan rekayasa atau keteknikan dengan gejala-gejala fisika. Untuk mahasiswa yang akan belajar di program studi teknik industri, mereka akan mempelajari bagaimana merancang, mengimplementisikan suatu sistem industri. Fakultas Teknologi Industri dalam waktu dekat ini juga akan membuka program studi baru yang bernama Manajemen Rekayasa Industri. Kami memiliki fasilitas yang memadai, jadi ini menjadi rucukan bagi program studi serupa di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Kami pun juga memiliki kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, bahkan ada beberapa program, misalkan di teknik kimia kami memiliki joint program dengan suatu perguruan tinggi di Belanda, sehingga mahasiswa pada waktu lulus akan memiliki dua ijazah, ijazah dari ITB dan ijazah dari mitra kami di luar negeri. Kami memiliki juga kerjasama industri yang memungkinkan mahasiswa bisa melakukan kerja praktek magang, bahkan juga untuk para dosennya ini yang lebih penting, supaya dosen-dosen memiliki pengetahuan tentang bagaimana industri itu dijalankan sehingga pada waktu mengajar mahasiswa sudah punya pengalaman. Adik-adik di SESVA SMA, saya harapkan silakan bergabung dengan Fakultas Teknologi Industri, apakah mempelajari di teknik kimia, teknik fisika, apapun teknik industri, karena ketiga bidang ini terus berkembang. Jadi ini menjanjikan, dan saat ini banyak lulusan bisa berkarya dengan baik, bisa berkarir dengan baik, sehingga mereka akan menjadi tulang punggung untuk membangun negara ini. Terima kasih telah menonton!